Sebuah restoran di Jakarta yang menjual nasi padang dengan konsep non-halal menggunakan babi bikin heboh media sosial. Kehebohan ini berawal dari cuitan di Twitter oleh akun atyumi28. Restoran yang menjual nasi padang non-halal ini diketahui bernama babi yang bu. Namun setelah cuitan ini viral, keberadaan restoran ini di sejumlah platform jual beli makanan online bilang. Berdasarkan informasi, Jumat tanggal 10 Juni tahun 2022, nasi padang non-halal ini menawarkan lauk menggunakan daging babi. Sejumlah menu yang ditawarkan diantaranya babi gulai dan babi rendang. Babi rendang dijual dengan harga Rp24.000 per potong, sedangkan babi gulai dijual Rp53.000 untuk porsi 2-3 orang. Sementara untuk nasi bungkus, nasi babi gulai dijual dengan harga diskon Rp36.000, nasi babi rendang dijual Rp40.000, dan nasi babi bakar dijual Rp36.000. Harga masakan padang olahan babi cukup berbeda dengan daging sapi, di restoran nasi padang siang malam. Bangka misalnya, rendang sapi hanya dijual Rp15.000. Sementara nasi rendang dengan lalapan dihargai Rp18.000. Harga buai cincang adalah Rp15.000 tanpa nasi, dan Rp18.000 lengkap dengan nasi dan lalapan. Di Jakarta sendiri, masih ditemukan beberapa restoran padang yang menawarkan paket serba Rp10.000. Sementara untuk daging gulai, nasi padang halal untuk menu gulai cincang sapi dijual berkisar Rp40.000-Rp50.000 per porsi. Sementara jika dilihat dari bahan baku yang digunakan, harga daging babi sendiri terpantau lebih murah dibandingkan sapi per kilogramnya. Mengutip info pangan Jakarta, harga daging babi berlemak terpantau Rp80.000-Rp15.000 per KU LOGRAM. Sedangkan harga daging sapi khas harganya Rp130.000-Rp16.000 per KU LOGRAM. Terima kasih telah menonton!